Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama channel youtube Engki NKR02 Pada siang ini kita datang ke tempat Yang paling spesial Dimana tempat ini menjadi tempat ajang Buat bersantai Buat berkumpul Para kaula muda dan juga dewasa Serta orang tua Ya saat ini kita berada di warung pancong Mangdadang Pak Kumis Dimana di dalamnya terdapat Berbagai macam makanan dan juga varian Yang dikhusus spesial kan pancong Tapi untuk makan makanan sajian yang lain Seperti indomie telur dan lain sebagainya Juga tidak usah ditahukan Di dalamnya tersedia lengkap Terima kasih telah menonton! selamat menikmati terima kasih ya beginilah cara pembuatan pancong berapa lama nunggunya nih mas? kurang lebih bisa 5-7 menit ya setelah itu baru bisa ditiriskan dan diangkat ya kan mas punggi selain menjual pancong disini menjual apa aja mas? ada indomie, roti bakar juga minuman banyak bukit itu varianya banyak mas ya? ya banyak kalau dari pancongnya macamnya bentuknya apa aja mas? ada yang sedang matang mas keju, kareo, grinti, nicela, coklat juga jadi lengkap mas ya? roti panggangnya juga ada roti panggang susu roti panggang meses roti panggang durian dan lain sebagainya sedangkan minumnya juga banyak juga disini ya dari berbagai bentuk macam varian ya? tapi biasanya yang paling diminati ya mas? kalau pancongnya? keju sama nicela keju sama? nutella untuk minumannya? minumannya air kacang juga air kacang juga ya? ini untuk posisi yang setengah matang mas ya? iya pak iya pak iya pak iya pak pemirsa sepertilah jika ada pengunjung atau pelanggan yang minta setengah matang jadi posisinya masih setengah lembek mas ya? bisa dilihat pemirsa tuh kelihatan banget rasanya endol bahendol kan itu endol bahendol polos atau dicampurin itu mas nanti? polos pak polos ya? masih dicampur susu juga ya? oke berarti selain rasa setengah matang posisi pancong itu sendiri nanti sudah berbentuk ya? tinggal nyampurin varian sesuai rasanya ya? sejak kapan mas berdirinya pancong ini mas? tau nggak? menurut bapak saya sih 80-an sudah ada di sini oh sudah dari sini tapi tepatnya di samping kelurahan itu ya? nah kebetulan saat ini kita bersama mas Pongki mas Pongki ini putra dari Mangkumis ya contoh seperti ini pancong yang matang mas ya? jika nanti pengunjung minta sesuatu nanti tinggal dipotong-potong kecil-kecil kemudian dicampurin dengan rasa yang diminati ya saat ini ada pesanan pancong rasa cokelat jadi pancong dipotong-potong terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam kap untuk kemudian ditaburi susu selanjutnya baru ditaburi meses coklat kalau seandainya kita makan di tempat naruhnya dipiring pancong siap dibawa pulang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih